Tuhan menyelamatkan negeri Yehuda dari serangan Asyur 2 Raja-Raja 18 ayat 13 Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkiah majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya 2 Raja-Raja 19 ayat 15-20 ayat 35-36 Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi engkau lah yang menjadikan langit dan bumi sendengkanlah telingamu Ya Tuhan dan dengarlah bukalah matamu Ya Tuhan dan lihatlah dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup Ya Tuhan memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api sebab mereka bukanlah Allah hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu sebab itu dapat dibinasakan orang maka sekarang Ya Tuhan Allah kami selamatkanlah kiranya kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah Ya Tuhan lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hiskia mengatakan demikianlah firman Tuhan Allah Israel apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar maka pada malam itu keluarlah Malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe Terima kasih telah menonton